Oh ini tangannya yang satu ini ya membawa pedi yang berarti leher ini juga bisa gerak nih guys ini untuk ini malah sudah jadi nih guys jadi ini gede kantor lampu nih oh gede masih lampu nih onta ini bikin onta kayaknya guys ini pembukusannya juga oh ini memakai ini guys seperti kapas yang dibuat saringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel KaperVlog kembali lagi keliling-keliling untuk melihat berbagai macam arahan yang dibuat untuk merekantak berkeliling haria Idul Fitri tahun 2023 dan ini saya keliling di desa Kebonakung kecamatan Tangungherjo kecamatannya Teguanu Oh kecamatan Teguanu kabupaten Gurobokan ini menemukan menemukan satu kes ini bikin apa ini kemuli soalnya soalnya disini hujan terus kes jadi ini kemuli biar tidak kehujanan tapi ini untuk kondisinya ini sudah hampir sekitar 70% soalnya untuk bagian kaki buntut dan tangan sudah dibungkus terus Oke ini juga untuk jari-jari ini juga sudah dibungkuk apa dibikin dan dibungkus memakai bakor Oh ini bungkusnya malah ini guys bakor habis bakor terus di lakban kayak ini tuh jadi apa tidak memakai kertas semen ini apa mungkin ini bakor terus lakban ini ya terus atasnya disini apa terus dikasih saksimen ya nah ini jadi rapi nih guys singset jadi semuanya ini apa dibungkus terus memakai plastik kayaknya plastik apa kaya plastik kaya plastik buah-buahan kaya gitu ya soalnya ini plastiknya tipis nah ini kita intip guys ya wuhh ini memakai kampak ini Hai yang tangan sini memakai kampak ini besar sekali kampai terus yang tangan sebelah sana ini membawa pedang yang ini membawa kampak kalau memakai ini membawa kampak ini juga sudah dibungkus tapi untuk bagian tubuh ini belum dibungkus ini guys untuk kepala juga belum jadi tapi itu bagian tubuh kayak eh sudah jadi ini tinggal pembungkusan dan untuk ekor ekor ini juga sudah dibungkus juga sama dibungkus memakai bahkor terus atasi bahkor ini dikasih plastik iya ini kayaknya plastik singkewim bungkus buah-buahan ini bikin apa gak siluman atau apa ini ini kemuli nih guys Oh ini ada sayap kayaknya ini rangka sayap ini kayaknya ini kayaknya nih ini ada dua berarti ini ada sayap ini berarti ini tangannya yang satu ini ya membawa pedang oke sekarang kita lanjut lagi keliling lagi ini ada lagi nih guys ini bikin apa ini ya udah ngotong-ngotong kayak enak nih wes ini juga sudah tahap pembungkusan wes jadi disini sudah apa mulai tahap pembungkusan ini ini untuk kepala terus tubuh kaki ekor ini juga sudah dibungkus Oh ini untuk mulut ini ini bisa gerak nih guys ada tambangnya soalnya untuk mulut nanti bisa nyaplok-nyaplok dan bagian tubuh ini ini juga pembungkusannya rapi sekali ini kalau ini langsung dibungkus memakai kertas semen ini untuk kaki jari-jari ini juga sudah jadi terus ekornya ini juga sudah jadi wah ekornya keren tumbuk-tumbuk wes kita lihat kita keliling ini ini untuk bagian sebelah sini ini juga sudah dibungkus terus oh berarti leher ini juga bisa gerak nih guys ini untuk bagian leher ini juga bisa gerak kaya ini wes sayapnya ini bisa gerak ini wes keren ini nah ada tambangnya soalnya ini ini juga sudah jadi tinggal nempelkan ini kaya ini berarti apa tinggal proses pengecatan ini kalau tidak salah oke kita lanjut lagi let's go ini ada satu lagi ini guys wah besar sekali ini ini kayak bikin apa ya dinosaurus ini kayaknya Oh ini kayak apa t-rex ini kalau tidak salah wuuh besar sekali ini bener-bener besar ini ini untuk ekor oh ekor ada lincip-lincipnya ini ini juga sudah mulai proses pembungkusan oh ini untuk apa ini semacam tanduk atau apa ini ya ini memakai busa ini guys busa jok ini kayaknya busa jok ini nih untuk bagian kaki bagian kaki ini untuk rangkanya ini sudah semua nih ini sudah dibungkus tapi untuk jari-jarinya belum dibungkus nah ini ini untuk obat tanduk atau apa ini ini dari busa busa jok motor kalau tidak salah semacam jok motor untuk bagian apa ini bagian perut bagian tubuh ini juga sudah dibungkus obat ini juga sama seperti burung tadi untuk pembungkusannya langsung memakai kertas semen dan ini tangan tangan atau kaki ini ini yang depan jari-jari nya ini juga sudah terbentuk pokoknya nih tinggal pembungkusan semua ini kayak kayaknya nih guys nah terus leher leher separuh yang sudah dibungkus terus kepala wih itu ada praloni berarti untuk kepala bisa gerak pasti ada praloni tapi untuk kepala ini belum dibikin atau sudah jadi tapi disimpan atau gimana kaki yang sebelah sini ini sudah dibungkus jari-jari ini juga sudah dibungkus ini jari-jari nya wah jadi ini untuk rangka ini sudah semua tinggal proses pembungkusan wih besar keren ini oke kita lanjut lagi guys ya keliling-keliling lagi let's go nah dan ini menemukan satu lagi nih guys tapi ini baru terbentuk rangka ini ini kayaknya baru bikin ini kayak nah ini mungkin baru bikin semalam ini baru terbentuk bagian tubuh tapi ini bikin apa ini kayak apa ya kayak burung atau apa ini bentuk tubuhnya kayak burung ini iya ini kayaknya burung ini kayaknya kayak burung ini kayaknya nah ini bagian ekor tapi ini baru proses pembikinan mungkin baru semalam bikin ini oke let's go kita keliling lagi nah ini ada satu lagi nih guys ini di kebun nagung bagian kituril tapi ini di pelandang ini guys ini bikin ikan ini bikin ikan koki kayaknya ini ini malah sudah cacatan ini sudah dicat wih keren tapi untuk bagian kepala ini bisa gerak pandai ya oh kayaknya gak ada yang bisa gerak nih oh bagian ekor kayaknya ini terpalit dibuka guys wuhh ini ini ya besar sekali jadi ini untuk ekornya oh keren bisa gerak-gerak nih guys wuhh ekornya bisa gerak nah ini kok pakai gigul kek heheheh terus keren ini ini untuk sirip-sirip ini bisa gerak semua nih berarti ini 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 malah sudah jadi nih guys jadi ini keren jadi keren lampu nih oh keren masing lampu nih pake ini untuk sirip-siripnya ini dari kardus terus ditempeli ini kertas yang meling-meling gitu loh iya jadi yang dicat ini cuma buntut ini semprot nih awal nih hmm wess jos ini oke guys kita lanjut lagi keliling di kebun agung nah ini ada satu lagi nih guys ini ikan ikan apa kejenannya lah di aku yang kayaknya ini film gitu ikan badut nah ini ikan badut wess ini malah sudah jadi nih sudah pengecatan wess sudah jadi jadi disini malah banyak yang sudah jadi untuk ikan-ikan oh keren ini sudah pengecatan terus oh ini bagian mata ini mata ada lampu nih nih guys oh jadi ini ada coloane jadi nanti tinggal kasih lampu ini kanan-kiri ini sudah jadi nih oh iya ini bututnya bisa kriak wess keren wess untuk ekornya bisa kriak oke dan di samping sana ini ini juga ada lagi nih guys ini apa ya badannya manusia terus kepala ini kayak ayam ini waa ini juga sudah jadi untuk bagian ini banyak yang bisa kriak ini ini soalnya ada rambang ini jadi tinggal pasang ini apa sayap oke kita dekati ya nah ini untuk jari-jari ini ini oh ini apa ya badannya manusia tapi kepalanya ayam wess keren ini oh ini berarti di daerah sini untuk pembikinannya itu ya kertas 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 semen terus dibalut memakai lakban oh ini udah kering udah dicat ini guys besar sekali oke tuh untuk jari-jerinya juga sudah apa jadi jari kaki ini juga sudah jadi ini ayam ayam tapi bedanya manusia besar sekali ini sayap nanti ditempel ke araran yang itu jadi disini ada dua malahan ini oke kita lanjut lagi guys ya ini ada satu lagi ini bikin apa ini kayak ogoh-ogoh atau apa ini oh ini sudah juga sudah proses pengecatan ini guys oh kalau disini malah kebanyakan sudah apa mau jadi semua ini nah ini kita dekati ini bahannya dari apa ya oh ini semacam kompon bahannya dari kompon ini okoh-ogoh kayaknya terus tangannya nah ini tuh tangan tangannya itu baru apa jari-jari ini sudah dibikin tapi tinggal apa digelebet kompon kayaknya nah ini untuk jari sini ini sudah oh berarti ini apa kertas semen dibungkus kertas semen nah habis kertas semen langsung di kompon semuanya di kompon ini wih keren ya apa memakai kompon ini kompon terus ada serabuti kayak ini ada serabuti kalau jadi tinggal pengecatan untuk kepala mungkin untuk kepala ini nanti ada rambuti wess baru kali ini saya lihat arahan untuk pembungkusannya itu memakai kompon kita lanjut lagi ini banyak sekali ternyata di kebun nakong sini guys keliling lagi kita keliling lagi let's go wess ini kayaknya hiu hiu megalodon ini kayaknya ini untuk rangka-rangkanya ini sudah jadi semua ini kayaknya jadi tinggal pembungkusan oke kita dekati guys ini kayaknya banyak sekali bagian yang bisa kereak ini untuk gizi ini juga sudah dibentuk oh iya ini mulutnya bisa kereak ini mulutnya bisa kereak ini besar sekali ini hiu megalodon kalau tidak salah jadi ini masih tinggal proses ini pembungkusan nah dan untuk ekor nah ini ekornya ini juga bisa kereak ini wess mantap ini besar sekali jadi rangka-rangkanya ini sudah terbentuk semua tinggal pembungkusan oke kita lanjut lagi guys ya ini ada satu lagi dan ini saya masuk di kebun nagung baru gini guys nah ini onta ini bikin onta kayaknya wess ini pembungkusannya sudah selesai tapi untuk pembungkusannya ini ya ini malah memakai karong goni ini karong goni terus untuk apa pembungkusan ini sudah semua jadi kayaknya tinggal pengecatan ini wah besar sekali kita kelilingi oh ini ini sudah pembungkusannya sudah selesai jadi ini mungkin tinggal pengecatan terus untuk bagian kepala ini bisa kereak kayaknya eh bagian kepala ini bisa kereak kayaknya oke kita lanjut lagi ini menemukan satu lagi ini bikin anoman jadi ini wah keren ini guys jadi ini apa dibungkus kertas semen kertas semen terus di atasnya kertas semen ini ada semacam apa ya kayak apa ini kayak yang ini 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 loh guys asinan ini apa ini serabut ini loh ini 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 seperti ini guys seperti kapas yang dibuat saringan di akuarium yang di dalam oh dalamnya jadi ini untuk pembungkusan ini semen dulu setelah semen baru atasnya dikasih ini wih keren ini dan untuk jari-jari ini juga sudah terbentuk kanan-kiri jadi ini tinggal nempeli ini guys apa seperti kapas ini oh tangan-tangannya juga sudah jadi terus oh berarti tinggal kepala ini kepala nih guys keren nih oh ini amit oh ini kepalanya wih keren ini guys jadi ini ada lampu untuk mata ini ada lampu oh mantap oh ini nanti bisa gerak-gerak bisa geleng-geleng kayak ini soalnya ada bambu ini terus disitu dudukannya bambu ini bolong nanti dicuplekan terus ini bisa geleng-geleng kayak ini kepalanya keren ini untuk ekornya juga sudah jadi jadi ini tinggal pembungkusan ini guys yang putih ini keren oke jadi seperti itu tadi ya berbagai macam arah-araan yang dibuat untuk memperkenalkan berkeliling hari-hari tahun 2023 di desa kebun agung kecamatan teguhanung kabupaten gerobokan jadi ini tadi seluruh kebun agung tak keliling guys jadi ada tiga dukuh kalau tidak salah tak parah nih banyak sekali yang bikin oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini tetap jaga kesehatan salam sehat selamat menikmati pada puasa sekian dari saya kabupaten terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Terima kasih telah menonton!